Intro Ketika saya masih muda, saya mencari kebahagiaan dengan bersenang-senang. Saya suka pesta dengan teman-teman, saya senang menjadi populer, memamerkan hal-hal yang baru dan seterusnya. Tapi dalam suara pesta, saya justru merasakan kesedihan. Apalagi setelah pesta, justru yang ada penyesalan dan untuk mentupi perasaan sedih saya dan bersalah, saya mencari kesenangan lagi dan jadilah lingkaran maun. Kemudian ketika saya mulai mengamati ternyata, justru kesenangan-kesenangan itu adalah palsu. Itu justru membuat saya makin cemas, menjadi tidak sabil dan kurang bahagia. Meskipun saya sadar bahwa kadang-kadang kesenangan berkorelasi dengan kebahagiaan dan untuk konteks tertentu diperlukan, tapi itu tidak cukup. Akhirnya saya mulai sadar bahwa saya perlu menghentikan ini dan mulai hidup baru. Saya mulai berpikir apakah akan selamanya orang tua membiayai saya terus? Jika itu terjadi besok, apakah saya sudah siap membiayai diri saya sendiri? Maka saya memulai pekerjaan dan menghasilkan uang. Walau pekerjaan pertama saya hanyalah menjadi sopir angkot. Namun hal itu membuat perasaan jauh lebih menyenangkan daripada komputer baru. Kemudian saya mulai merubah lingkungan saya. Berada dalam lingkungan yang memperdayakan, lebih menyenangkan daripada pergi ke pesta-pesta. Dan kemudian saya mulai beraktivitas, berolahraga. Dan ternyata hal itu lebih menyenangkan daripada tidur-tiduran dan makan-makan yang tidak sehat. Meskipun aktivitas di atas butuh perjuangan dan berpotensi untuk gagal. Tapi itulah yang membuat saya bergairah. Walau melibatkan rasa sakit, pergumulan, keputusasaan. Namun ketika berhasil melakukan dan melihat ke belakang, saya tidak menyesalinya. Keputusan yang saya ambili masa lalu membuat saya bergairah. Membuat saya bahagia. Semoga bisa menambah sudut pandang. Saya Victor Wilam Rundengan untuk Kompas TV.